dia bumbunya agak, agak agak bener-bener mati ya yuk kan petua saya nari-nari saking enaknya main kliennya Louis sih iya, Louis sakit aww halo, ketemu lagi bersama kita jadi sekarang lagi di perjalanan mau ke toko daging legit mau beli daging, stok untuk beberapa hari juga karena besok juga ada pertemuan keluarga dan semoga nanti malam kaki acit tidak begitu parah acit mau masak makanan Indonesia juga karena mama kalo datang ke Belanda senang kalo dimasakin masakan Indonesia gitu ya, tapi lihat juga kondisi saya nanti gimana, karena acit juga sudah kangen banget makan makanan Indonesia dari kemarin dinernya, banyaknya makanan di Belanda karena simpel rebus-rebusan gitu kan tapi suka ke sini karena daging-daging juga murah dan baik penjualan daging sakitnya 1 kg 160 ribu seger-seger kata papa Louis harga minyak goreng di toko Turki ini lebih murah daripada di supermarket kasihan anak mama ini panas badannya 39 derajat celcius ini dia dia ngomong dia 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 Spiderman Oh look Spiderman Pianna Spiderman Spiderman Dan ini Gap 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 Mmmh Oh, mooi! Spiderman Spiderman Ini acit Campur potongan pisang Dengan madu Untuk ini Dia sudah makan Beberapa potong Karena Ini tadi Siang Makanan yang dimakan Dimuntahkan lagi Ini dia Syukurnya mau makan Udah gak terlalu Panas kayak tadi Udah gak turun Panasnya Ini mama Perancis Lagi keluar Belanja sama Vincent Dan sebentar Habis kasih makan Louis Acit mau lanjut lagi Oke habis Nah ini acit mau lanjut Urus perdagingan Louis sudah tidur disana Dan Memang ada beberapa dagingnya Acit akan simpan Untuk stok Juga Ada yang mau langsung Acit olah hari ini Dan buat besok juga Karena sebentar Sebentar malam Harus saya marinasi Besok kan cuaca bagus Hari ini juga bagus 20 derajat Matahari bersinar terang Makanya Mama Perancis Happy banget Datang ke Belanda Pas cuaca lagi Bagus-bagusnya Karena katanya Kemarin di Spanyol itu Lagi mendung hujan Jadi Datang ke Belanda Malah cerah gitu Jadi dia senang banget Kan Kalau di Spanyol itu Memang Suhunya lebih panas Daripada di Belanda Dan kalau misalnya Hujan Petani-petani Di sana senang Karena Bagus untuk Tanaman mereka Nah ini Acit mau mulai masak Untuk nanti malam Acit mau Buat rendang Mumpung kaki Lagi Sedikit enakan Obatnya lagi Bekerja Jadi Acit bisa cepat-cepat Masak Yes Ini Acit beli ayam Ini ayam tadi Beli Satu kilo Nah dan ini Ada Sosis Daging sapi Juga Untuk besok Dan ini Ayam jiling Mungkin mereka Sudah sampai Tadi Acit beli Dua jenis Daging sapi Ada yang Dengan tulang Dan tanpa tulang Jadi buat rendang Yang Tanpa tulang Yang pake tulang Nanti ini Mau bikin Sobuntut Lagipun Jadi Belinya online Gitu Kita jemput Ke rumahnya Nah ini Ada Kecap Kecap manis Ada Lima Sambal ABC Ini yang Extra hot chili Ini waktu itu Saya cari di Toko Cina Gak ada Adanya cuma yang Tanpa Extra Kita langsung Beli Lima Bocor Karena Papa Lulis Ini Dia merengi Harus Beli Banyak Banyak Persediaan Oke Oke Aca juga beli santan Karah Dan Dapat Souvenir Cisi durian Mater Ini 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 Luka Blender Bawang Merah Dan Bawang Bumpai Di dalam Kamar mandi Kan harus Lagi Tidur Di bawah Mari kita potong Dagingnya Terima Cisi Ini Cicis yang segini Untuk Rendang Yang segini Untuk Sambal Daging ini sambal dagingnya nggak dibuat sekarang ya jadi saya simpan aja dulu dagingnya di dalam freezer kapan saya bisa ada waktu masak harusnya sambil dagingnya oke ini dia pergurungan-pergurungan jadi Acik akan mulai masak dan ini Acik akan pakai dua bumbu rendang yang berbeda makanan enak jadi ini nggak ada yang dua jadi satu-satu mereknya beda-beda kalau indovit ini dia bumbunya agak-agak lebih gelap ya dan yang bumbu akuali dia agak warnanya agak tebang nggak gelap dibanding indovit nih jadi akan ada dua kombinasi dua merek katanya semoga enak ya udah blender bawang tinggal tambahin rempah-rempah yang lain Oke mari kita masukkan dagingnya daun bawang daun salam dan serai aduh katanya Louis kedengaran masukkan santannya Udah lapar ya Tambahkan lagi satu Kotak santan Kita akan menggendut Walaupun istri sakit Tetap semangat masak makanan yang enak Untuk suami Yang mentua Khususnya untuk acit sendiri Terima kasih banyak Tauturus perlah Iya banyak banget ini Jangan lupa daun kunyit juga Ini juga karena kualitas dagingnya bagus Jadi hanya tunggu airnya Kuah dari santan ini surut Pasti udah lembut dagingnya Oke Nah sekarang kita akan biarkan Dan istirahat Supaya kaki saya tidak tambah sakit Sudah satu setengah jam Mari kita cek rendangnya Wow ini minyaknya sudah keluar Dagingnya juga sudah empuk ini Tuh Padahal baru satu setengah jam Acit kira bakal Dua jam baru Keluar minyak dan empuk Ternyata satu setengah jam Udah masak ini Ini tinggal ambil nasi panas ini Aduh aduh Gak lapar ini Papa Louis masak sayur buncis Iya buncis dengan bawang Simple tapi wangi sekali nih Papa Louis Dan bawang putih juga Iya jadi cuma bawang merah Bawang putih Wangi sekali Dan ini nasi sudah masak Aduh Nasi rendang buncis Jadi ini rendangnya Ini sayurnya Ini masak papanya Louis Dan ini ekstra Sela Rukola Selamat makan Mama Selamat Bukan selamat malam Selamat makan Selamat makan Iya Sudah berdoa Ayo makan Lekam Selamat makan Selamat makan Selamat makan rendang Selamat makan Langkah Kuat-kuatin Masa rendang hari ini Kesantaian juga Ini udah selesai masak Mama Prancis Sama Papanya Louis Lagi beres-beres Di dapur Punya Ajit Merebahkan diri Karena lumayan lama Tadi masak Dan gak kerekam video Tadi ya Pertua saya Nari-nari Saking enaknya Mereka enak Louis Iya Louis Semoga besok Dia Baikkan Karena besok Bakal datang Keluarga Ini 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 Baktunya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Ya Keluarga Lain Dia Sampai ketemu lagi Tadi Nari Nari Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.